Nah di perjalanan itulah dapat pelajaran banyak Apa itu? Ya termasuk pada saat di Mekah Akhirnya Kang Rasid pada saat itu Dapat pesan dari gurunya Untuk terima kotak dan kotaknya Allah Saya ingin belajar jadi orang baik Di uji di Allah sama Allah Di Mekah itu Kita dua-duanya di uji Jadi karena salah paham Kemudian terjadi pertengkaran Tengkar Oh iya? Sudah di Tanah Haram tuh? Tanah Haram itu Pukul-pukul lah ceritanya Saya dipukul Beneran itu kan Dan cerita ini Artinya enggak apa-apa Disampaikan di publik Kenapa? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di dalam bis itu Diantar polisi nanti ketemu Cek point berikutnya Diitung lagi Lalu sampai ke terakhir keempat Kalau enggak salah Saya malam-malam juga Ditanya hotelnya apa? Di Misfalah itu Diantar polisi sampai Bener-bener ini sampai Misfalah Dan jamaah haji Biar sakta seperti rumah Bayangkan Mas Junos jalan kaki Masuknya gimana sih? Gitu loh Seperti itu tadi ya Diantar polisi ya Diantar Gusti Allah Ya ceritanya gitulah Gusti Allah ngirim polisi Untuk nganter saya tadi Itu Tidak masuk akal Bisa masuk itu Maaf ya Dengan yang lain teman-teman Jafur Roda saja Masuknya tidak mudah Reguler itu Dicekat saya Kalau enggak 46 Dan diantar polisi Membuktikan bahwa ini Bener-bener jamaah haji Sampai ke hotelnya itu Seperti itu kemarin Ya tapi Kalau sudah Allah mau menolong Ya apa saja kan Alhamdulillah Ya seperti itu Oke Mas Junos Pertanyaan saya berikutnya Mas Kan meskipun Modal nekat Peker lah Haji tekat lah Dari macam Mas Junos kemarin Dari Indonesia Mekah itu Memhabiskan berapa rupiah Mas Junos Saya enggak menghitung ya Uang yang sudah Kami keluarkan di jalan Pada saat itu Karena pada saat berangkat Saya itu bawa 300 ribu Dari rumah ini Dari rumah ini 300 ribu Itu hasil dari jual motor saya itu Lagu 10 300 saya bawa Selebihnya saya tinggalkan di rumah Untuk kekal anak istri ya Iya Karena pada saat itu kan Saya sudah enggak kerja Itu ditanyakan Saya sudah ngomong sama istri Yang jelas Tapi enggak kerja Gak usah berharap Saya kirim duit Sudah Yang ini saya tinggal Yang ini saya bawa Alhamdulillah Saya istri memahami Pada saat itu Dan Semenjak keluar dari Nyombang Jadi ditanya Pada saat masuk Lamongan Babat Tuban itu Nah disitulah Apa Tentara-tentara Allah sudah mulai digerakkan Untuk membantu saya Masuk Jawa Tengah Itu kaki saya gemetar Luar biasa Di sarang itu Sarang Lembang ya Ya udahlah Sejak masuk kudus Kenapa kementar Capek Pak Saya bukan Goweser Saya bukan seorang baker Sendiri lagi ya Pak Sendiri pada saat itu Saya bisa pakai motor Tahu-tahu pakai sepeda Itu sakit luar biasa Di sarang itu Di dekatnya pondok Mbah Mun itu Terus? Ya Alhamdulillah Pada saat itu sudah mulai Hilang sakit saya Dan pertolongan Allah Mulai datang lagi Sudah mulai ada orang berbagi Artinya Mas saya nitip doa Nitip doa Di jalan Di kudus itu Saya ketemu kawan Juga ketemu Beberapa alumni Tebu irang itu Akhirnya juga berbagi Tebu irang Teman lagi Alhamdulillah Seperti itu Dan itu gak putus Saya gak pernah minta Karena memang Yai pesen Pokoknya kamu gak usah Minta kepada makhluk Intinya kalau kamu nanti butuh Mampir ke masjid Kalau perlu Doa Udah Itu aja Pesen cuma Sama itu aja Saya dikasih uang 100 ribu Sama ya pada saat itu Sambil nangis beliau 100 ribu itu Kemudian bisa dibilang 100 ribu Masya Allah Ya Allah berkai Sampai meka al-meka romah Bahkan sampai pulang Allah gerakkan tentara-tentaranya Untuk membantu perjalanan saya Bahkan pada saat pulang Melewati Indumai itu ya Kan saya udah mulai dijemput itu Itu saya nangis Ceritanya Nangisnya itu Bukan masalah duit Kok kemarin saya bisa Melalui jalur yang begitu ekstrim Dari Bakau ini Sama Indumai Kan udah mulai pakai mobil itu Saya ngelihat jalan Ya Allah Naik turun Naik turun Naik turun Yang secara akal Bagi saya itu berat Tapi bisa saya melalui Dengan sepeda itu Naik sepeda Waktu berangkatnya Waktu pulang sudah di Banyak penjemputan Pada saat itu Tetap darah Saya sadar jalan itu Jalan yang tidak mudah Itu jalan naik ekstrim Dan saya baru sadar Kawan di Uku Itu kan ketemu Toko sepeda Dia ada pegawai dari Spanyol Pada saat itu Berhenti di situ Ceritanya udah gak kuat Lanjut lagi ceritanya Sudah berat medannya Akhirnya naik bus Ceritanya Saya kemarin kok Dikasih kuat gitu loh Dari Bakau ini Sampai Indumai itu Makanya saya nangis Kok bisa saya kemarin Melalui jalan ini Oke mas Itu di jalan-jalan Banyak orang membantu Artinya Tentang Allah Itu dikasih apa aja Sampai ke Mekah Sampai pulangnya Itu akhirnya Kalau dihitung Berapa bekalnya Yang diberi-berikan Dan segala macam Memang tidak Saya hitung Karena memang kebesarnya Ya gak usah dihitung Pokoknya pada saat kamu butuh Pada saat perlu Ada gitu aja kan Yang jelas 300 masih utuh Sampai sekarang gitu Gak kepake Gak kepake Ini atletas itu Masih ada sampai sekarang 300 ribu itu Masih utuh Sampai sekarang Kalau dihitung Mungkin dari 300 ribu itu Pulang malah menjadi Lebih banyak ya Kalau yang saya Hitung-hitung pesawat itu Pesawat visa Dan beberapa Termasuk Visa sama tiket pesawat itu Kemarin Sama sekitar 60 juta 60 juta juga Sekitar 60 ya 60-an juta pada saat itu Sudah gowe Susah Masih ngelangkan uang Segitu juga ya Tapi yang jelas itu Memang Tangan Itu uang-uang Yang itu ya Dan itu masih ada Lebihan lagi Artinya yang Sebagian saya kirimkan lagi Ke rumah Kan saya punya anak istri Makanya saya sudah lebih lah Belum lagi dipake sama kawan saya Itu ditanyakan Itu loh Salah hatinya itu Ada juga yang dipake Oh gitu Malah yang Bisa bantu kawan juga Jadi sebetulnya Bermodal 300 ribu Itu mungkin Kalau ratusan juta juga Dapatnya ya Ya Tangan-tangan Allah itu ya Ya Mungkin sebagian dari kawan Ada yang tidak percaya Bahkan mengatakan Saya tomak kepada manusia Tapi Saya kembalikan kepada dia Artinya berangkat ini Kalau kita memang Bener-bener mau jadi tamunya Allah Sudah Serahkan sama Allah Kalau mau bisnis Sebelum berangkat Dan setelah berangkat Perjalanan kita ini Jangan sampai ternodai Dengan Dengan cari Cari bekal gitu kan Kita habiskan bekal Itu hanya perjalanan Ini memenuhi panggilan Allah ya Iya Ketemu Bahaya Tullah lah intinya Iya Kalau soal Kalau soal biaya Itu mas Ketentuan Allah Itu haknya Gusti Allah Ada orang punya duit Gak berangkatnya Iya betul Dan punya duit Nyapai sana Banyak juga Iya Ya sebenarnya saya juga ingin membuktikan itu Bahwa sebenarnya panggilan Allah itu Saat ini bukan sekedar mampu apa tidak Tapi mau apa tidak Itu tadi ada yang punya duit Tapi gak berangkat-berangkat juga Ada yang sampai sana bahkan Ada pak Sudah di Mekah itu keluar Pak Tawari Haji Ayo pak Tawari Haji Ayo pak Tawari Haji Udah di sini Gak usah keluar lagi Ada Ada Tahun 2003 itu Ada Orang Indonesia Dia kan kesanannya ngapain Bisnis jadinya Jadi kembali ke niat awal Saya udah bantu dia Pak Ayo tak bantu Kalau mau Haji nanti kita bantu Tapi karena belinya gak mau ya sudah Makanya kembali ya Panggilan Allah Oke mas Yunus Pertanyaan orang juga Mas Yunus Istilahnya backpaker ya Haji di luar reguler ya Masa reguler ya Tetapi kok bisa menunikkan hadir di sana Kan harus punya visa yang jelas Mas gimana ceritanya itu Dapat visa apa itu Iya 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 saya masuk Sebagaimana visa backpaker Ya kan Pakai visa ziarah multiple Pada saat itu Cuma untuk Haji Nah ini ada perlakuan khusus Saya bersyukur Ya doa saya Dama doakan kerasi di Ijabat Allah Saya ketemu dengan Artinya pejabat negara Yang sudah memantau perjalanan kita Makanya mereka Tidak bisa Pejabat negara kita lah ya Ya pejabat Indonesia Kemenak ya Kemenak RI lah pada saat itu Yang sudah mantau perjalanan kita Mereka salut Mereka yang memberikan hadiah kepada kita Tapi bukan dalam bentuk uang Akhirnya mereka memberikan Ya porsi itulah ceritanya Porsi haji itu Yang perlengkapan haji Sudah dikasihkan kita semuanya Mulai dari gelang ID card Surat kesehatan Lengkap semuanya Seperti itu Sampai pakaian pun juga ada Sampai Itu ada semuanya Baju ikromnya juga ya Kalau ikromnya kita udah Udah pelai sendiri Udah pelai sendiri Cuma yang lainnya Kayak baju dan lain sebagainya Yang batik itu lah pak Kopor enggak Yang ID card yang paling penting itu kan Nah kemudian disarankan Mas Yunus nanti pada saat Wukuf Silahkan gabung dengan Maktab mana saja Dengan makhluk mana saja Pada saat itu sebenarnya Demak Yang pertama kali hubungi saya Demak Demak Semarang Cuma asalnya belum Pada saat itu Ya karena kita sebenarnya Sudah di Kasih info dari Sebuah travel Untuk gabung dengan mereka Cuma kemudian Tawaran mereka Kita tolak dengan Dengan halus lah Karena dari Negara juga sudah memberikan Menurut saya Ini yang lebih Mohon maaf Lebih layak lah Artinya kan Fasilitasnya juga Nah kemudian kita gabung dengan Riau Lumai Pekanbaru pada saat itu Karena pada saat berangkat Kita melewati daerah itu Dan mereka juga Sudah kenal kita ceritanya Oh gitu Sebelum beliau-beliau berangkat Jangan sudah lewat situ ya Iya kan lewat situ Nah kemudian tahu Kalau kita sudah sampai situ juga Kita cuma diundang ceritanya Diundang ke Maktab mereka Untuk berbagi motivasi Karena pada saat itu Jamaah dari Riau itu Sedang turun Semangatnya Karena habis dari dingin Ini kan di Indonesia kan Gak terlalu panas ya Masuk Mekah 48 Wah Banyak 50 ya Ya 50 pada itu kan Banyak yang sakit Akhirnya semangatnya Turun lah Ini loh yang jalan kaki Sepeda aja Nah itu dari Ketua kotanya gitu Nah Bapak-bapak Itu kan berkontifasi Ini Dua orang Sembilan bulan Dari Indonesia Kita cuma Sembilan jam Sembilan jam Nah Masa Kita masih harus Mengeluh juga Kepada saat itu Wah jamaah Banyak yang menangis Pada saat itu Dan saya bersyukur Omongan kita Artinya apa yang kita sampaikan Memberikan Salah satu dampak positif Kepada jamaah Pada saat itu Nah dari itu kemudian Mas Yunus Nanti kalau udah Pas dasar pukuh Gabung dengan kita ya Saya gak tau pada saat itu Kemudian langsung Oke Saya bilang oke Untuk gabung dengan Dengan Maktab Riau ini Riau Jambi Ini Pekanbaru Jadi Ar Musna Aropah Modali Fahmina ini Gabung dengan Maktab Riau Iya Maktab dua-dua Pada saat itu ya Jadi aman itu Oh Alhamdulillah Istilahnya ya Sudah dapat Porsi seperti Alhamdulillah Oke Perkara makan kan Banyak Yang penting ada Maktabnya Yang paling penting Maktabnya Maktab aja MCK Iya Pokoknya semua Fasilitas jaji reguler itu Semua kita dapatkan Iya Mulai dari Bis yang Bertasre itu Awalnya kan ada Ada informasi Ada pengecekan Satu-satu Kita dibilang Gak usah khawatir Kan Nanti udah punya ID card itu Nanti kalau di cek Nanti aman Ternyata kita masuk Pake bus itu Empat puluh Empat puluh orang Pada saat itu Bus itu Yang di cek Cuma ketua Rombongannya aja Setelah itu udah masuk Saya pikir kan Nanti di cek Satu-satu Masuk di Arova Itu pun Saya juga gak sadar Kalau itu Arova Saya tanya Sampai ketua-keloter Ustaz Katanya kita mau di cek Satu-satu Udah tadi Kapan kita gak di cek Saya gak sadar Itu udah masuk Arova Akhirnya tanggal 9 pagi Tanggal 9 dul hija itu Saya juga tanya Ustaz Arova itu mana Lihat tempat kita berdiri Ini Arova Ustaz Ya maklum kan Haji pertama Kita juga gak tau Terus pada juhur Pada juhur Itu kan memang Waktu musuh tajabah Untuk wukuf kan Kita disarankan Itu tadi kan Asar sampai maghrib Saya tanya Ustaz Katanya kita mau wukuf Ya ini udah wukuf Sampai hari itu Saya belum percaya Kalau ini wukuf Itu saya Masih belum percaya Gitu loh Karena Pemahaman saya Wukuf itu kan Dijabah Rohmah itu kan Berdiri Sambil doa Disitu kan Itu yang saya pahami Gitu loh Ternyata Loh Wukuf seperti ini Iya wukuf itu berhenti disini Ternyata ditenda itu Udah disini Iya Ya Allah Jadi Jawa Rahmahnya Jauh tuh Iya Jauh banget Dan pada saat itu kan Kita dilarang Artinya untuk kesana Karena kan panasnya kan 50 pada saat itu Artinya membahayakan Kita lah Padahal mas Junus itu kalau Tidak pertolongan Gustavullah juga Misalnya maaf ya Tanpa visa yang Resmi itu Setengah mati Masuk itu kan Sudah terdata Semua Jadi khusus Armusnah ya Arrofa Saya bilang udah di Arrofa Bantuin kita dong Itu banyak yang telpon ke saya Untuk bisa masuk Belum bisa masuk Arrofa Itu yang backpacker Kawan-kawan Backpacker itu Sudah disana Iya disana Tapi belum masuk Arrofa Sampai duhur itu Otomatis kan ketar-ketir Kalau gak masuk Arrofa Berarti kan gak bisa haji hari ini Sampai maghrib nanti Hajinya gak dapet Saya bukannya gak mau bantu Tapi saya sendiri Ini juga atas bantuan Allah melalui ini Kalau saya membantu orang lain juga Kan Nanti keawatirnya kan Menyenyakkan amanah Nah kemudian saya matikan Karena biasanya duhur itu Saya ingin fokus Untuk wukuf Arrofa Pada saat itu Akhirnya HP gak saya nyalakan Sampai Mina Pada saat itu Oke oke Terus kemudian musdalifah sore ya Musdalifah malam termasuk Malam jam berapa? Jam 1 ceritanya Kita udah keluar dari Arrofa Itu jam 10 malam Ternyata nunggu bisnya Itu sampai jam 1 malam Baru Itu pun gak bisa gerak panjang Berarti dari musdalifah Yang peristiwa insiden kepanasan Masih Liat? Liat Jadi sampai musdalifah jam Tengah malam Saya musdalifah Itu jam 3 pagi Jam 3 pagi Sempat tidur kan? Nah selanjutnya Keluar dari musdalifah ke Mina Saya keluar dari sana jam 10 10? 10 siang Berarti masih menikmati panas-panas Barang-barang Itu jam 8 udah panas kan Ceritanya kan udah panas kan Jam 9 masih panas Jam 10 masih panas Saya bersyukur yang Maktab 22 ini udah terangkut Tapi yang ini masih Masih banyak yang belum terangkut Pada saat itu Jam 11an ya 12 pada saat itu Paling ketinggalan Memang panas panas Terus masuk Mina ya Alhamdulillah Maktab berapa ya? Tetap 22 itu Maktab 22 itu Lancar ya Lempar jumrahnya Alhamdulillah Jadi kita nyampe Mina Sekitar jam 10 Kita istirahat Kemudian sholat Sore Kita pada asar itu Langsung Lempar jumrah itu Yang Akobah Udah Udah kan lepas baju kan Saya lihat apa namanya Ikhram saya Ya Allah udah gak karab-karuan Warnanya Bukan dari Aropah Bukan dari Aropah Saya kan Hajinya ngaji ifrod saya Bukan tamatuh Ifrod saya Ambil ifrod Karena udah lama kan Saya di Mekah pada saat itu Dan saya masuk Mekah kan Masih bulan Ramadan Belum bisa Belum bisa niat kan Ramadan itu kan Sawal baru bisa Makanya ifrod saya Kalau Haji kita itu kan Tamatuh itu kan Komoroh dulu Haji kan Kalau ini kebalik ya Jadi Haji dulu Lepas berlama-lama itu ya Selama Ya Dua hari Dua hari Dua hari sebelum itu Saya udah mulai Niat Haji itu Dari hotel Makanya cukup lama Pakai ikhram itu Itu yang Jamaha Indonesia Enggak pernah mengambil Haji ifrod Yang diambil selalu Tamatuh Ngambil mudahnya Ya betul Memang paling mudah Langsung Umroh Kemudian Perwajib Sudah Aropah Tanggal 8 30 hari lagi Tanggal 8 Baru pakai Itu kan Oke Mas Sempat apa itu Ngambil Haji Apa namanya Arbaimnya itu Arbaim Lepas jumrohnya itu Berapa hari Saya ambil Nafarsani Termasuk Jadi Pada saat itu Lagi kredit ya Tiga hari Jadi Di tempat kami juga Di maktab Dua-dua itu Banyak orang sepuh Akhirnya ambil Nafar awal Setelah Jumroh Akoba awal itu Mereka udah Mulai balik kan Jadi di maktab Saya pada waktu itu Kosong Melombong Pada saat itu Tinggal Sekitar Berapa 50 orang pada saat itu Awal Selain itu juga Fasilitas yang menurut mereka Yang kurang Kata mereka itu kan Toiletnya Kalau gak salah Sempat dari semalam Di tempat saya Di maktab saya itu MCKnya tidak jalan Makanya Udah gak petah Cara saya itu Pengen segera pindah Kemudian di haram lagi Di maktab saya pun sama Jadi MCK itu Andrew itu sampai 5 Sampai 10 Tapi saya belajar Pada waktu itu Udah lah diterima aja Kapan lagi Seperti ini kan Oke Mas Yunus Kemudian Dari Selangkan ibadah Haji Panjirna Tahun 2003 Dengan Guwes itu Mana apa yang bisa Penjirna Petih dan sampaikan Pada umat yang lain Haji itu Memang kewajiban kita Sebagai umat Islam Rukun Islam 5 itu Semaksimal mungkin Kita sebagai umat Islam Bagaimana bisa Menyempurnakan Kelima-limanya ini Jadi kalau Allah Sudah menyampaikan Haji itu bagi yang mampu Sekarang perlu ditambah lagi Bahwa haji itu Sekarang itu Bagi yang Mau apa Tidak Mampu dan mau Mampu dan Mau Ada yang mampu Tapi gak mau Makanya Dengan perjalanan Saya ini Yang saya dari rumah Bawa 300 ribu itu Bahwa tidak Menutup kemungkinan Semua umat Islam Yang ada disini itu Bisa menurunkan Ibadah Haji Kapanpun Artinya Jadi emang Kalau pemerintah Memberikan daftar tunggu Ya Betul Tapi Allah punya jalan lain Yang bisa kita tempuh Oke itu ya Termasuk Saya Jadi tanya gitu Sudah membuktikan Iya Tapi kalau Sebagai saran Kepada Jaman Yang lain Bagi menurunkan Seperti pendidikan Masuk recommended Atau tidak Kalau untuk gue Sehingga Baru sadar ya Selalu jalani ya Kenapa Tidaknya itu Kenapa Tidak recommended Kalau memang Mampu Tidak apa-apa Tapi saya merasakan Ya Allah Artinya Apalagi Kalau nanti Ngelemati negara Laos Cina Dan negara Konflik yang ada Di Pakistan Dan Iran Itu secara Matematis Memang Iya Itu membahayakan Jiwa kita Bahkan urusannya Bukan pribadi Tapi negara Makanya setelah Saya ini Ada begitu banyak Kawan sekitar 15 orang Yang Ques menuju Mekah Al-Mekah Roma Duta besar kemarin Telepon saya Mas Yunus Tolong kawan-kawan Itu jangan lewat Negara ini Ya kalau dulu Mungkin masih terpantau ya Cuma 2 orang Sekarang 15 orang Mereka jadi khawatir juga Karena urusnya negara Kalaupun nanti Kawan-kawan mau haji Memang ada cara Yang lebih mudah Yaitu memang Fly dari Indonesia Jadi Tidak recommended Sebetulnya Terus terang aja ya Iya Banyak faktor Banyak faktor Dan Mas Yunus Mungkin Karena saya recommended Mau mengulangi lagi Seperti itu atau Sebenarnya iya Mengulanginya Karena kemarin kan Perjalanan saya Memang belum selesai Ya kan Belum selesai Target saya kan Sampai ke Al-Aqsa Oh Karena kurang satu Terus karena Ibu saya sudah Telepon Nak pulang dulu Habis haji Itu banyak orang Yang mengharap doamu Kalaupun nanti setelah selesai Ziaruh hajinya orang-orang tamu itu Silahkan kamu balik lagi Tidak apa-apa Kemungkinan saya Kalau memang berangkat lagi Startnya dari Mekah Medinah Kemudian ke Al-Aqsa Insya Allah Di sini Mekahnya naik pesawat Meneruskan yang belum tertunai Kalau dari Mekah Sampai Al-Aqsa Insya Allah Perjalanan aman Aman Oke mas Kemudian Selama penjalanan tinggal Anak istri bagaimana Istri saya guru Alhamdulillah Artinya untuk Kebutuhan harian Itu sudah ada Kesepakatan ya Dari awal Bapak nyanyi Abi enggak kerja Ayah enggak kerja Jadi jangan berharap Ayah nanti kirim tiap bulan Gitu kan Iya Bi Umi juga paham Maksudnya Khawatirnya Dan keselamatan panjang Alah iya Otomatis itu Sampai dua hari Enggak ada komunikasi Saat saya ada di Jambi Pada waktu itu Enggak ketemu sinyal dua hari Ibunya udah nangis Ibu saya Sama istri saya udah nangis Duhur dapat satu balok Pada waktu itu Saya langsung telepon Udah langsung pecah tangisannya Bi Kemana aja Dua hari Enggak ada kabar Kita yang 40 hari aja Sudah gimana-gimana Apakah gini yang setahun Dalam kondisi Sama ketidakpastian kan Makanya setiap pagi Istri saya selalu Kalau enggak saya Salam dulu Assalamualaikum Udah gitu doang Absen Semacam absen lah Oh iya ada kabar Nanti sore hari Kalau sudah selesai kawes Biasanya baru telepon Sore hari Oke mas Kemudian penjenengan ini Juga menarik Karena apa Bisa Mengabadikan kegiatan penjenengan Dari awal sampai sana Sampai pulang itu Di tiktok ya Ya Tiktoknya dari nol Sampai followernya Berapa ratus ribu Itu ya Kalau kan kontennya luar biasa Yang ditonton 6 juta lebih Itu Memang sengaja Terus sebenarnya Alatnya apa aja Sebenarnya tiktok itu bukan salah satu Rekomendasi perjalanan saya Ya pada saat itu Youtube Sebenarnya yang menjadi salah Oh alatnya youtube Ya karena saya sudah Sudah adsen ya di youtube itu Sudah adsen Sudah akunnya sudah Ada penghasilannya lah Harapan saya Nanti ini menyokong perjalanan saya Gitu Ternyata di youtube sendiri Followernya Atau viewernya Kurang begitu menarik Banyak di tiktok Di tiktok itu sebenarnya juga Pada waktu itu Pandai keleng ya Di pandai keleng itu Ada orang yang Super jalanan saya Namanya pak budi Nggak panjang durasinya Satu menit lima puluh enam detik Saya pikir ini video sayang Kalau saya buang Daripada memenuhi memori Saya masukkan di tiktok Ceritanya itu Saya enggak berharap Nanti viewer banyak Saya nitip ceritanya itu Baru saya upload jam tiga sore Habis asar itu Kok maghrib itu yang udah 400 ribu Saya kaget juga Tiktok penyenangannya dari awal juga itu kayaknya Enggak Itu sudah setahun Itu saya mulai Pada saat perjalanan Pada waktu masih 150 Follower saya 150 biji Biji ya Itu sudah setahun itu Sekarang berapa 200 280 280 ribu Ya ternyata Di itu langsung Follower saya Wut jadi 4 ribu Ini beneran ini Saya bilang Antara percaya dan tidak Ternyata pak gairi Satu juta Video itu dilihat Saya belum telah memperhatikan tiktok Tetap belum fokus saya ke Youtube Sampai di Lampung pun Saya enggak fokus lagi ke tiktok Ternyata kok Kawan-kawan Udah di tiktok aja Fokus di tiktok aja Akhirnya perjalanan Saya upload tiktok pada saat itu Dan setiap kali upload Jutaan pada saat itu Gak salah itu yang di Oman Jalan kaki itu sampai 6 juta Ya 6 juta Ya 6 juta lebih Itu paling banyak penonton kayaknya Ya 6 juta lebih pada saat itu Sepeda pakai Kameranya apa itu? Itu 360 Insta 360 Untuk editingnya banyak tanya Tuh Apa kok editingnya bagus? Ada musik? Ada Iya Saya seneng di Media Sial tiktok ini karena Bisa selawatan kan? Kalau di Youtube kan enggak bisa Ada selawatan Istighfar itu yang saya suka Makanya kemudian Audio-nya bisa milih Audio-nya bisa milih Yang religi Saya pakai Aplikasi Canmaster Canmaster Yang pro Terus Untuk editnya Saya pakai Redmi Note 8 Yang sebenarnya Sudah jadul sebenarnya Tapi bandel menurut saya Sampai sekarang Karena dia bisa menerima Tiga aplikasi Dari drone oke Dari 360 oke Dari Kamera GoPro pun juga oke Pada saat itu Oke Cerita sekirah Sempat bawa drone juga Oh iya Bawa drone tapi Haji-nya kok enggak ada Itu Memang doa saya Kalau ada di Tuban Ya Allah Saya ingin drone Dikasih beneran di Jakarta saya Pada saat perjalanan Haji Iya Perjalanan sama di Tuban Sampai di Tuban itu Melihat pemandangan Ada kawan Yang kasih saya hadiah Ceritanya gitu loh Kasih duit Terlalu ceritanya Kemudian saya belikan drone Dia seneng Akhirnya di Jawa itu Kita beli gitu loh Nah kemudian saya terbakan Udah-udah belajar Ceritanya Tiap kali mau menerbangkan Itu agak kesulitan Sekali saya terbakan Pada saat di Riau Mas Eh masuk Jambi Masuk Jambi Itu kan ada Sedikit video saya Itu kan pakai drone itu Nah banyak yang kaget Itu kok ada yang drone Siapa itu Berarti dua orang itu kan Di balik video itu Kemudian Tersimpan detak jantung saya Yang luar biasa Karena pada saat itulah Drone saya itu nyangkut Di pohon Pertama kali Padahal sebenarnya Lancar Di Palembang lancar Giliran masuk Jambi Nyangkut di pohon Nah ilaha illallah 6 juta Ilangin Akhirnya gak diambil Ya akhirnya Alhamdulillah masih bisa turun Kan kecil kan itu kan DJ itu kan kecil Akhirnya return Mau kembali Ceritanya Dan setelah itu Sudah kasih terbangan lagi Sebenarnya masih ada drone nya Masih masih ada Oh bukan hilang ya Bukan hilang gak Karena trauma ya Karena trauma udah nyangkut di pohon Karena itu masih bisa lepas Karena saya berusaha Sebenarnya masih aman Ya Oke 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 Oh lah seru seru Oke mas Pengalaman yang paling membuat Mas Yunus misalnya Berkesan selama perjalanan Satu tahun Berangkat dan pulang Itu apa Kira-kira yang menyenangkan Maupun yang menyedihkan Selama perjalanan itu Menurut saya menyenangkan semua Iya kan Jadi Saya tidak merasa Ada kendala Atau hambatan Dalam perjalanan itu Pan bocor Udah biasa Menurut saya Pedar uca Itu membagian dari perjalanan Cuma saya bersyukur Dapat kawan pada saat itu Kang Rasid pada saat itu Sehingga sampai Mekah Dan di Mekah Awal ketemu dengan Kang Rasid Di Palembang Terus pertemuan kedua Di Malaysia Di Pineng Itulah kemudian bareng Nah di perjalanan itulah Dapat pelajaran banyak Apa itu? Ya termasuk pada saat di Mekah Akhirnya Kang Rasid pada saat itu Dapat pesan dari gurunya Untuk terima kotor dan kotornya Allah Saya ingin belajar jadi orang baik Di uji di Allah Sama Allah Di Mekah itu Kang Rasidnya Kita dua-duanya di uji Jadi karena salah paham Kemudian terjadi pertengkaran Tengkar Oh iya? Sudah di Tanah Haram itu? Tanah Haram itu Pukul-pukul lah ceritanya Saya dipukul Yang beneran Beneran itu kan Dan cerita ini Sudah saya sampaikan ke Kang Rasid Artinya enggak apa Pak Disampaikan di publik Kenapa? Salah paham ceritanya Ya Gini Itu kan tawafadak ceritanya Ya Tawafadak berarti sudah mau pulang dong? Itu mau keluar ceritanya Mau keluar Iya Mau pamitan Mau pamitan Iya Belum Oh belum Itu yang masih sawal itu Sawal itu Saya tawafadak Saya kan harus keluar ceritanya Nah Dia lupa enggak bawa HP Saya bawa HP Setelah itu Di Masjidil Haram kita bilang Kang Kita ketemu di Jin Masjid Ishak Masjid Jin Ishak Dia ngeyel Pokoknya Badai Ishak kumpul disini Nah ceritanya saya masih di dalam Di Masjidil Haram Dia udah duluan Di Masjid itu Saya bilang pokoknya tunggu sampai kumpul Baru kita pulang Ke hotel pada saat itu Nah habis Ishak Dia langsung pulang ceritanya Di Masjid Jin Saya belum keluar dari Masjidil Haram Karena masih ketemu dengan beberapa viewer Pada saat itu Nyamik Masjid Jin Saya setengah sebelas Dia udah enggak ada ceritanya Saya tungguin dia malam Sampai jam sebelas Kok enggak datang-datang Udah malam ini Akhirnya saya naik taksi Pulang ke tempat tinggal ya Di Suk Dawas pada saat itu sekitar 5 kilo Saya nyampe Di Masjid Ngobrol dengan kawan Dia belum nyampe Nah tahu-tahu Setengah 12 Dia datang Marah ditanya Alasannya karena Ninggal saya gitu Saya ditinggalin gitu kan Padahal saya ditinggal Ditanya gitu loh Udah pukul-pukulan gitu kan Akhirnya disitulah kemudian Pisah ditanya Sempat pisah dengan Kang Ya karena emosi kan Saya emosi Dia emosi Saya emosi Dan mulai besok Enggak usah ikut saya Jalan sendiri-sendiri Oke Kemudian disitulah kita pisah Ternyata perpisahan itu Enggak tahan dia Ceritanya Pak Ger udah telpon Saya ingin ketemu Saya hanya enggak memaafkan dia Ceritanya Jadi kayak suami istri Yang lagi pisah ranjang Di balik layar Oh masa Allah Itu pelajaran luar berharga Bagi kami Berdua saya dengan Kang Rasit Jadi saya ditelepon Sama Budi pada saat itu Juga Yang dia udah ngalami Bagaimana pertengkaran dengan suami Pada saat diharam itu Dia ngomong Le Jangan ditinggalin Kok jangan kan kamu Saya aja yang suami Ih dia aja tengkar Kok sama Pak Demu Itu kan telur Akhirnya saya juga ditelepon Sama kawan dia Aku enggak mau ketemu dia Jangan mas Kasian dia Dia ditelepon gurunya juga Jangan kamu merasa hebat Jangan kamu Apa Sombong Keluar tanduknya Akhirnya kita sama-sama Belajar Dia belajar minta maaf Saya belajar memaafkan Itu susahnya luar biasa Pada saat itu Oh masalah Dan untuk nemu dia Untuk memaafkan dia itu Bukan di tanah haram Tapi di Dubai Bayangkan Ketemunya di Dubai Pada saat itu Malah di Dubai Iya Ya Ceritanya kan kita kan udah habis Belum-belum Belum maji Kita kan udah habis bisanya Karena bisanya pertama kan hadiah Dari kerajaan Saudi Arabia Kita harus berpanjang Tapi harus keluar Untuk bisanya sejarah itu Makanya tujuannya Dubai Dia ke Dubai duluan Dia belakangan Sebenarnya pada saat itu Saya berat untuk nemu dia Untuk memaafkan dia itu Tapi dengan Bismillah tawakal itu Memang ini kesempatan lah Untuk Mendapat rahmat Allah Karena jamaah itu Lebih baik daripada sendiri Ya udah Saya temui dia Dia minta maaf Saya pun juga memaafkan dia Baru sudah ada pertolongan Termasuk haji Termasuk pertolongan Allah Ya karena kita jamaah Saya rasa kalau sendiri Kemungkinan Kayaknya kita gak dapat deh Fasilitas yang bener-bener Diluar perkiraan itu Ya karena dia belajar Minta maaf Saya belajar memaafkan Disitulah kemudian Tolong pertolongan Allah Bagi saya itu Yang paling berkesan Pada saat itu Luar biasa Oh itu Makanya kalau ditanya Bahan bocor Kelaparan Kehausan Itu bagi kita pada saat itu Bagian dari perjalanan Yang semakin menambah Kenikmatan Kan kita ya rukun Ya kita gak mungkin Upload di media sosial Yang jeleng-jeleng Jadi yang bersokar Ini malam-malam Gak ada di Sebenarnya Banyak yang tanya Pada saat itu Banyak yang tanya Kok lama gak Barang Enggak kabar Kang Rasit kalau upload Ditanya Mana Mas Yunus Kok sendirian aja Nah Kang Rasit jawabnya Dia masih di Mekah Ada janji dengan kawannya Bilaran saya upload Mana Kang Rasit Kok gak ada Ya saya jawab Dia juga masih di Madinah Saya bilang seperti itu Itu sampai lumayan lama Emang Sekitar dua mingguan lebih Di mana itu Yang ada Berjuangan Yang itu disana Bertengkap Nah itu dia Makanya kemudian Ya Allah Ini kan puncak Kalau saya gak nyatu Sama dia Ya berarti kan Iblis yang menang Pada saat itu Ya udahlah Oke mas Kita terakhir Mas Yunus disana Tidur makan Di mana dan Bagaimana Makan Di Mekah Alhamdulillah Sebelum datang Banyak viewer Yang sudah kontak kita Jadi Ustaz nanti Tidur disini Disini Alhamdulillah Artinya untuk Tidur dan makan Kita gak pernah Ada masalah sih Selama di Mekah Dan Madinah itu Banyak viewer Pada saat itu Itu salah satu Keuntungan media sosial Banyak yang tahu kita Agaknya menawari kita Untuk istirahat Kalau selama perjalanan tuh Makan-makan Dan bagaimana Selama perjalanan Ya itu tadi Saya berangkat dari rumah ini Sampai Mekah Alhamdulillah rumah itu Bisa dibilang Gak pernah beli nasi Gak pernah beli makan Artinya Kita berhenti di contoh masjid Dikasih Dikasih Pagi hari sebelum berangkat Juga dikasih Kayaknya kalau salah di negara mana Juga nginep-nginep di rumah kedutaan Di rumah orang-orang Indonesia Yang di sana gitu ya Ya Di Oman itu Kita ketemu dengan orang Malang Yang pada saat di Pakistan Dia udah kontak duluan Kalau di kedutaan itu Sebelum saya nyampe Pakistan Konsulernya pada saat itu Dia kontak duluan Di Bangladesh pun Kita awalnya Cuma niat Mau dua hari Ternyata sampai Berbulan-bulan Sebulan lebih di saat itu Di Bangladesh Oh dimana sampai sebulan Ya sebelum lebih Karena kita kan Di guest house Di kedutaan Pada saat itu kita mau keluar Di kedutaan ya Ya kita gak boleh Udah disini aja Ini juga kosong Banyak pertolongan lah Alhamdulillah banyak pertolongan Iya Oke mas terakhir Ada pesan-pesan Apa mas yang Perlu disampaikan Kemana buat Jamaah buat Umat Islam Yang lain Jangan sampai lah Kita gak punya Keinginan atau niat Untuk datang ke Mekah Mekah Romaya Untuk menurutkan ibadah haji Yang cukup sekali Dalam kehidupan kita Apapun caranya Serahkan kepada Allah Yang penting Jangan sampai padam keinginan Jangan sampai padam niat Untuk menyempurnakan Rukut Islam yang kelima Oke Amin-amin Allah ma'amin Mas Yunus Thank you banget Laktunya ya Sama-sama Diberikan kepada kita Jatuh Positivi Untuk interview Sekian lamanya ya Dan menarik sekali Kisahnya ternyata ya Di luar Yang kita saksikan Di TikTok beliau Yunus Abdul Rahman Ada kisah-kisah Yang belum terungkap Dan kalian bisa lihat tuh Kemudian Luar biasa juga Yang kami catat dari Dio Yang penting niat ya Niat kemauan tekat Dan berdoa kepada Allah ya Haji itu adalah Prerogatif Allah Tetapi kalau kita berniat Soal biaya uang itu Nomor sekian Yang pentingnya dulu ya Banyak orang punya uang Tidak ada niat Tidak berangkat haji Betul Ada orang yang tidak punya uang Bisa sampai sana Betul Dan bukti sudah sangat banyak Oke Terima kasih Mas Yunus Sama-sama Pak Amin Membuat Yang lain Bisa ikut terbangkit Punya kesadaran Untuk ibadah Uphur maupun haji Amin Dan kita doakan juga ya Siapa saja yang mendengarkan ini Melihatkan ini Mudah-mudahan Allah Segera panggil Ke tangan suci Uphur maupun haji Amin Membawa kebaikan Haji Mabur itu Kalau tidak salah Mudah menjamaikan Insya Allah Menebarkan salam Insya Allah Seperti itu Suka menolong Haji Mabur katanya Mudah-mudahan Terima kasih sekali lagi Teman-teman Sahabat Jalan Cahitan Dari Kesambun Malang Jawa Timur Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati